Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dengan saya Rifqi di channel drafter Indonesia jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat dan apabila ada kritik dan saran bisa comment di bawah video ini Oke baik kali ini kita akan membahas analisa volume besi tulangan ya besi tulangan fondasi tapak beton dengan bantuan Microsoft Excel ya pembahasan kali ini kita akan menghitung jumlah tulangan yang dibutuhkan dalam satu titik fondasi dan beberapa titik fondasi kemudian kita menghitung juga jumlah tulangan overstack dari fondasi Oke baik saya disini sudah punya perhitungan untuk menghitung volume besi dari fondasi tapak beton di sini sudah ada saya punya format dari Excel untuk mempermudah perhitungan ya Oke baik saya akan jelaskan bagaimana cara mengisi dari eh tabel ini ya agar kita bisa menghitung volume jumlah besi dari tapak beton Oke disini ada volume usi tapak beton disini ada kolom nomor analisa dan tulangan ini tulangan yang digunakan tulangan diameter ya diameter 6 diameter 8 10 12 13 16 19 22 ya ini semua diameter yang digunakan oke oke yang pertama contoh 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 fondasi tapak contoh saya contohkan bahwa ini adalah tipe A misalnya ya tipe A dengan ukuran tapak beton ya tapak beton di tipe A jumlah 19 maksudnya jumlah 19 adalah jumlah 19 tapak beton atau jumlahnya ada 19 titik misalnya 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 ada 5 titik misalnya dengan tipe A misalnya oke kemudian LX LX itu mana saya coba jelaskan sini ya ini ada gambar LX itu adalah RX ya RX terus kemudian RX misalnya satu meter ya ini ini betonnya ya terus X lg-nya misalnya yah nih kita bisa bisa atau sama misalnya kotak boleh bisa satu meter ya oke eh sorry ya terhitungannya bisa hitung dengan jelas ya perbedaannya kita kasih nih misalnya 0,6 ya contoh-contoh jadi LX ya ya jadi LX sorry LX harus lebih pendek dari Elie ini nama saya balik ini adalah satu ya jadi ini LX arah X dan ini ada Elie arah ya jadi lebar dari fondasi LX terus lebar dari fondasi yaitu Elie ya ini lebar kali panjang ya lebar kali panjang Oke kemudian lanjutnya LZ LZ adalah ketebalan fondasi yang kita gunakan ya contoh seperti ini adalah ketebalannya LZ ya ketebalan kondisi yang kita gunakan Oke misalnya ketebalannya 20ft kemudian es beton es beton adalah selimut beton jadi selimut beton itu adalah ini ya antara ini ini selimut beton ya selimut betonnya ini atau es beton nih yaitu selimut beton ini ya dari tulangan ke luar dari betonnya Oke misalnya sorry misalnya tebalnya 25 cm ya atau dua setengah cm ya atau banyak dua setengah cm kemudian ini adalah tulangan tulangan yang kita menggunakan yaitu tulangan berapa misalnya ulir kita gunakan atau polos 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 kita bisa agak Tio kalau ulir kita bisa ganti di ya Oke nah kita misalnya kita mau gunakan diameternya 10 misalnya misal misal diameternya dari gambar itu 10 cm bisa 10 mili Oke oke kemudian misalnya disini adalah jumlah jumlah lx ini adalah jumlah dari lx maksud dari jumlah lx misal kita ini ya jumlah ini arah x-nya berapa nih jumlah lx-nya berapa ya jumlah lx-nya ada berapa jadi ini lx-nya jumlah ini ada seberapa jadi disini ada berapa nih tulangannya jumlahnya jaraknya misalnya jaraknya 15 cm atau berapa ya kurang lebih jaraknya ada berapa oke jumlahnya ada berapa kemudian lx-nya adalah jumlah tulangan yang arah y jadi arah y ini jumlahnya berapa tulangannya oke oke misalnya disini ada enam misalnya disini ini kalau 15 misalnya ini dibagi jembatnya 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 ini misalnya jembatnya 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 kalau sebelumnya ini 17 pasti misalnya jumlahnya 18 ya oke misalnya di rp7gram nya semuanya sekoratnya LX jumlahnya e misalnya sorry ini terbalik ini adalah ini dibagi 15 Jadi ini jumlahnya 8 kemudian ini dibagi oke ini jumlahnya jadi 5 Oke misalnya ini jumlahnya 8 digambar misalnya jumlah 8 atau dan lg-nya jumlahnya 5 jadi kenapa ini jumlah 8 begini ya ini Rx jadi yang ini jadi jumlahnya arah sini oke dengan sedangkan Rg jumlahnya arah sini ya Pak ya oke ini misalnya 8 ini 5 kemudian arah X ini LZ ya ini arah X ya jadi ini adalah tulangan arah X ya ya tulangan panjang tulangan arah X jadi panjang tulangan arah X ini ini panjang tulangan arah X ya ini panjang tulangan arah X ini sudah ada rumusnya jadi tidak perlu di diisi karena secara otomatis ya Oh ya di sini yang kita isi hanya berwarna merah ya yang selain warna merah tidak perlu diisi Oke kemudian ini adalah arah Y jadi arah Y ada tulangan panjang tulangan arah Y saya balik lagi ke gambar-gambar tulangan arah Y berarti ini ini panjang tulangan yang dipilih yang ada yang dibutuhkannya dalam fondasi ini kira-kira tulangan panjangnya berapa ya di sini sudah ada rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat kemudian arah Z arah Z ini ada rumusnya dari mana arah Z itu ini ya tulangan ini ya ini arah Z ini tulangan ini Oke ini arah Z tulangan panjang tulangan arah Z oke oke di sini ada rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat kemudian kait nah ini ada ada rumusnya kaitnya dari mana dilihat di kaitnya bisa dilihat dari mana ya jadi kait ya ini kait itu ini ya ini ini kait nih ya jadi ini panjang kaitnya panjang kaitnya panjang kaitnya Oke kemudian ini adalah besi arah X yang digunakan di tulangan ulian diameternya 10 ya ini rumusnya dari mana bisa dilihat kemudian jumlahnya ya jumlah maksudnya jumlahnya panjang panjang besi yang dibutuhkan untuk besi ya ya jumlah panjang yang dibutuhkan ya ya jumlah panjang besi yang dibutuhkan ya ya jumlah panjang ini ditambah dengan kait kanan kiri ya jadi panjang ini adalah panjang jumlah panjang dari besi yang dibutuhkan dibutuhkan ya ya jumlah panjang dibutuhkan dikali jumlahnya ya yang tadi tuh eh panjang ini yang panjang ini ditambah kait tadi kait ini panjang ini ditambah kait dikali jumlah nah dikali jumlah ya dikali jumlah jadi dikali jumlahnya dikali jumlah kemudian besi arah Y sama ya jadi sama ini ini adalah panjang ini ya tapi yang arah Y panjang ini ditambah dengan kait Oke ini adalah jumlahnya nilai rumusnya dari mana nilainya bisa dilihat kemudian besi arah X ya besi arah X diameter 10 diameternya 10 dulu tulangan ulir kalau deh kalau tulangan polos kita bisa kasih Oh ya ini anggap pelanggan polos ini kalau kita ganti di sini secara otomatis dia akan berganti ya oke jadi saya balik sini ini adalah jumlah total dari panjang ya dari total yang dibutuhkan untuk fondasi 5 titik fondasi ini jumlah yang panjang besi yang dibutuhkan untuk ke arah X dari 5 titik fondasi kalau ini juga dalam satu titik fondasi besi arah X jumlah besi arah X dalam satu titik fondasi ini adalah jumlah besi arah Y dalam satu titik fondasi sedangkan ini adalah jumlah besi arah X dari 5 titik fondasi Oke kemudian ini diameter 6 dia tidak ada 8 tidak ada dia adanya di diameter 10 nah ini secara otomatis jadi jumlahnya segini ya oke kemudian yang arah Y juga jumlahnya ini oke oke kita lanjut kemudian ini adalah kolom overstay kolom overstay itu adalah kolom yang naik ke atas ini misalnya tingginya berapa sampai dengan kolom yang dibutuhkan ya ini harus dilihat tingginya berapa nih dari dasar fondasi saya 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 buat oke di sini adalah tadi kalau misalkan overtake ini secara otomatis dia sudah ada nilainya dari mana saya dilihat kemudian lebar ya lebar 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 itu adalah ini ya lebar yang lebar disini ada yang berdedia kegerangan lebar kemudian Misalnya lebarnya 0,15 misal terus panjangnya Misalnya 0,3 misal panjangnya ini ya Pajah Oke ini panjang Oke kemudian S beton S beton adalah sebut beton seperti yang tadi bisa jelaskan ini ada sedemur betonnya jarak dari tulangan ke eh luar beton oke sedemur beton 12 setengah tinggi misalnya tadi tuh tinggi ya tinggi-tinggi itu tinggi ini ya dari sini sampai ke sini ya itu tingginya berapa Oke tingginya berapa jadi eh saat misalnya tingginya satu meter kemudian nih es beton selimut beton terus kemudian jarak sengkang jarak sengkangnya berapa nih jarak sengkang jarak sengkang misalnya 15 cm jarak sengkang itu jarak ini ya ini sengkang namanya atau cincin ini jaraknya berapa biasanya diperhitungan struktur sudah ada jaraknya berapa misalnya jaraknya 15 cm misal jarak 15 cm Oke kemudian tulangan satu yang digunakan berapa ukurannya misalnya misalnya tulangan satu ini misal ini misalnya ada tulangan dua di sini misalnya juga ada tulangan dua ya maksudnya tulangan satu dan tulangan dua hanya membedakan ukuran saja jadi dalam perhitungan ini ada dua tipe misalnya ada dua tipe besi yang digunakan jadi tipe besi yang pertama misalnya kita gunakan diameter 13 misal bulir kemudian tulangan yang kedua kita coba misalnya digambar diameternya 10 ya ya meter 10 misal ya kemudian diameter sengkangnya berapa pakai sengkangnya cincinnya itu kita gunakan misalnya kita gunakan yang 68 milik oke di sini di D&O ya berarti ini ya saya cuma kasih contoh misalnya kita bedakan bahwa bodi adalah jatuh ulit dan Oh ini ada tulangan polos Oke ini kita sudah jelaskan ini kemudian oversteak atas oversteak atas ya ya oversteak atas untuk tulangan satu ya persteak atas untuk tulangan satu terus ok ini ada nilainya dari mati nilainya yang bersteak atas untuk tulangan satu kemudian oversteak sorry saya jelaskan ini oversteak atas itu adanya disini kita tambahkan ini ya oversteaknya untuk menyambung di slow nanti kita harus tambahkan lagi minimal dia 50 cm atau ya ini minimal 50 cm atau kita kita bisa ukur 35D ya saya kasih umur sini misalnya 35 kali di misalnya tulangan ayam tulangan satu nih tulangan satu ya ini ukurannya ini milih menjadi meter nah jadi 0,46 oke kemudian oversteak atas untuk tulangan yang kedua misalnya saya buat ini standarnya standar 35 D ya untuk eh sambungannya oke nah ini kurang lebih untuk oversteak atas yang satu 0,46 dan untuk oversteak yang atas yang tulangan kedua 0,35 jadi saya coba di sini kita samakan saja jadi 0,5 50 cm ya oke kemudian oversteak bawah ini sama ya dari 30 atau 35 30 ya kali 35 nah 35 ukurannya ya ya oke di oversteak bawah adalah oversteak yang ini ya itu minimal 35 35 D ya 35 D oke kemudian kemudian ini oke ya ini oversteak atas yang tadi adanya di atas ini ya kita tambahkan untuk begini ini kita tambahkan untuk menyambung nanti di slownya ya atau untuk menyambung ke kolom yang atas oke kemudian di ini tulangan satu dan tulangan dua oversteak yang di atas ini oversteak bawah tulangan yang tipe 1 dan ini adalah oversteak bawah yang tulangan tipe 2 ini oversteak bawah ini ya oversteak bawah ini oke kemudian panjang ini panjang ini panjang ini panjang maksudnya panjang dari sengkang ya panjang dari sengkang ini satu sengkang panjangnya berapa ya ini seada rumusnya dari mana dia nilainya bisa dilihat ya oke kemudian ini adalah jumlah-jumlah tulangan satu ada berapa contoh misalnya jumlah tulangan satu ini ada empat nih ya tipe 1 ada empat kemudian yang tipe 2 misalnya ada dua atau kita misalnya ada empat sama misalnya ada empat oke kemudian ya jumlah sengkang ada berapa ya jumlah sengkang ada berapa disini ada rumusnya disini ada rumusnya secara otomatis jumlah sengkangnya berapa ini sudah ada rumus dari jarak dan tinggi yang tinggi dari kolom oversteak oke kemudian kita lanjut ke bawah ini ini ade adalah tulangan yang satunya tulangan satu diameter 13 jumlahnya 8,72 meter sini ada rumusnya dari mana nilainya ya jumlahnya ada empat panjangnya 1,2 tadi ditambah oversteak ya kemudian ini yang tulangan tipe 2 kedua jumlahnya ini ya dari mana nilainya bisa dilihat kemudian ini adalah sengkang jumlahnya 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 ini jumlah ini jumlah ketiga ini adalah jumlah panjang besi yang dibutuhkan untuk kolom over untuk ke oversteak fondasi tadi ya oke kemudian kita lanjut ke bawahnya ini adalah jumlah dari tulangan satu tulangan yang tipe 1 ya diameternya kita gunakan yang 13 secara otomatis 13 kalau kita ganti ini 10 dia dibawah secara otomatis berganti ya ini 13 ini adalah jumlah total jumlah total adalah jumlah dari eh tulangan sengkang yang dibutuhkan satu fonda satu titik ya nih ini ada satu titik ini adalah dikalikan dengan 5 titik nah jadi ini totalnya total untuk fondasi 5 titik kolom oversteak fondasi 5 titik ini tulangan yang tipe 2 panjangnya ini untuk tipe 2 kemudian sengkang ya ini jumlahnya ini untuk 5 titik kolom oversteak fondasi Oke kemudian ini secara otomatis dia menghitung ya sini ada rumusnya bisa dilihat akhirnya rumusnya dimana nilainya bisa dilihat kalau dia diametri pindah sama nah ini diameternya dia 13 ya maka dia secara otomatis mengisi di 13 sini juga ya berarti nol-0 ini adanya diameter 13 kemudian ini tulangan 2 diameter 310 ya nomor diameternya 10 jumlahnya 37 kemudian sengkang jumlahnya panjang jumlah panjang ya ini jumlah panjang besi yang dibutuhkan oke oke kemudian kesimpulannya total total panjang besi diameter 8 yang dibutuhkan 34 ya kemudian diameter 10 ya dibutuhkan 157,75 panjang ya oke ini panjang meter lari ini 12 tidak ada 13 39,1 kemudian jumlah batang ini adalah ada rumusnya dari mana nilainya jadi ini jumlah batang yang dibeli jumlahnya ini 8 kemudian yang 10 13 dan yang 13 jumlahnya 4 oke kalau kita mau menambahkan misalnya ini tipe A nih misal ada lagi tipe B kita disini kita bisa saja bisa saja bisa saja misalkan kopi tipe A misalnya tabu kopi nih oke 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 misalnya ini tipe B tipe B ya jumlahnya misalnya ada 10 ya kemudian lx-nya misalnya satu kali satu di ukurannya ya tebalnya misalnya nomor mati ya ya jumlah yang digunakan misalnya nomor 13 oke nih jumlahnya seperti tadi ya jumlahnya kira-kira ini ada berapa ya misalnya 8 rx-nya ya jumlah tulangan di lx-nya ada berapa dan jumlah-jumlah tulangan lebihnya ada berapa ini tinggal ditulis saja nah kemudian secara otomatis dia menghitung ya sudah ada rumusnya ya ini juga sudah ada rumusnya ini juga sudah ini cara otomatis dia akan mengganti-berganti ini ya kemudian overstacknya lebar misalnya ini kalau kita gunakan 0,3 oleh 0,3 tingginya misalnya 1,1 ya terus betul jarak sengkangnya misalnya 0,2 misalnya 20 cm jarak sengkangnya kemudian tulangan tulangan 1 saya gunakan 13 tulangan misalnya tulangan 2-nya nggak ada ya oke ini misalnya nggak ada oke ini misalnya jumlahnya jadi enam oke ini diameter sengkang misalnya digunakan diametron ini ini contoh satu saja jauh ini secara otomatis dia mengganti ya ini secara otomatis dia berganti menghitung secara otomatis ini sisanya kita delete saja oke di sini juga secara otomatis dia menghitung nah ini secara otomatisnya menghitung jumlahnya ya secara otomatis jadi yang kita butuhkan dalam potifondasi yang kita gunakan itu eh bat 7 batang diameter enam tiga batang diameter 8 14 batang diameter 10 49 batang diameter 13 ya misalnya seperti ini jadi secara otomatis ya dia menghitung jadi kita tinggal copy saja ke bawah ya satu kali sekali lagi bahwa yang kita isi hanya yang berwarna merah selain berwarna merah tidak perlu diisi karena disana sudah ada rumus-rumus yang digunakan ya jadi kalau kita isi secara otomatis nanti perhitungannya tidak ada yang salah ya oke bye oke terima kasih anda telah menyaksikan video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng dan anda juga bisa download file dengan mengklik link di bawah video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.